Intro Perempuan kebanyakan menjadi sesaran empuk tindak kriminal seperti perampasan atau pencurian. Para pelaku kejahatan menyasar gaum perempuan karena dianggap sebagai mahluk lemah yang tak mungkin akan melawan. Namun anggapan tersebut tidak berlaku pada perempuan pemberani berikut ini. Pasalnya, aksi perempuan berikut justru berhasil menggagalkan aksi kejahatan dan membuat para pelaku kapok. Dengan berani, mereka melawan pelaku kejahatan dan membuatnya kabur kocar kacir. Lantas bagaimana aksinya? Berikut info Nesia akan merangkum, aksi pelaku kejahatan berhasil digagalkan mama. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Momen menegangkan saat detik-detik seorang mama berusaha melawan jambret yang mencoba merampas HP miliknya. Tak mau para jambret kabur begitu saja membawa ponselnya, mama itu dengan sekuat tenaga menahan jambret tersebut. Kedua jambret itu pun tanpa kewalahan dan memilih meninggalkan motornya. Mereka pun kabur dengan berlari menjauhi lokasi kejadian. Alhasil, motor milik kedua jambret itu ditinggalkan meski berhasil membawa ponsel korban. Terima kasih telah menonton! Seorang wanita yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga berhasil mengagalkan pencurian kendaraan bermotor di rumah majikannya. Ketika memorgoki pencuri yang sedang beraksi, wanita itu langsung berlari dari dalam rumah. Dia langsung mendorong pelaku yang berada di atas motor. Tanpa rasa takut, dia terus mendorong pelaku sementara pelaku berusaha mempertahankan motornya. Usahanya pun berhasil, pelaku menyerah kemudian kabur meninggalkan motor. Pelaku kabur bersama rekannya yang telah menunggu di depan rumah. Terima kasih telah menonton! Dua wanita penjaga toko dengan berani mengagalkan aksi pelaku yang mencoba merampas sebuah hape. Aksi tarik menarik antara pelaku dengan penjaga toko yang berusaha menyelamatkan hape yang akan dijualnya terekam CCTV. Bahkan, penjaga toko harus melompat etalase toko untuk menahan pelaku yang berusaha untuk kabur. Meski akhirnya, pelaku berhasil marikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua orang jamret merasakan sendiri akibatnya ketika mencoba menjamret dua orang ibu-ibu di depan sebuah toko mebel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dua orang mama yang mereka jamret melawan dengan kekuatan penuh hingga mereka gagal melaksanakan aksi jahatnya. Beruntung banyak warga yang melihat aksi penjamretan tersebut, yang kemudian membantu mengamankan dua penjamret itu. Kawanan maling nekat membawa kabur motor yang tengah terparkir di depan rumah seorang warga. Namun, kedua maling tersebut gagal setelah kepergok oleh pemilik motor. Di saat maling yang tadi sudah menaiki motor, seketika langsung panik saat mama tersebut mengejarnya dengan sebuah sapu. Melihat aksi mama itu, maling tersebut melempar motor dan lari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Aksi heroik seorang ibu-ibu terekam CCTV saat menolong seorang lelaki yang hampir saja menjadi korban begal di pinggir jalan. Saat seorang begal hendak mengambil ponsel dan berusaha untuk merampas motornya, tiba-tiba dari dalam rumah ibu itu kembali dan menghajar kepala si begal menggunakan sebuah benda dari belakang hingga membuat begal tersebut tersungkur. Melihat temannya tak bisa melawan, begal satunya yang menunggu di sepeda motor pun langsung melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!